Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk berikutnya closing statement disampaikan oleh Pak Tato Silahkan Pak Tato Terima kasih Kang Afkar, izin dulu Buya Pemirsa ini saya menyoroti tentang bayang-bayang bahasa liar Kalau tadi Buya menceritakan tentang bahasa Arab Atau bahasa dalam Al-Quran Saya mencoba menafsirkan bahasa Indonesia Dengan penafsir bahasa Indonesia juga Saya menyebut kalimat dengan bunyinya seperti ini Bapak Ibu Sedang mandiin burung Kalimatnya sama, sedang mandiin burung Kalau yang bertanya nih para pecinta burung Kepada para istrinya Sebut aja saya nanya ke istri teman saya Yang sama-sama pecinta burung Bu, mana Bapaknya lagi mandiin burung Tentu burung disana maknanya berbeda Karena kita tahu ada burung yang disering dilombakan itu Suka dimandikan Berbeda lagi teman kita Yang kompleks kos-kosan itu Pengantin baru semua Dia juga nanya sama cerita Teteh, hari akan mana? Eh, kan menuju mandiin burung Nah tentu burungnya berbeda lagi Ini penafsiran-penafsiran liar ini Yang menjadi masalah Jadi, apalagi bahasa Arab yang tidak saya pahami Bahasa Indonesia saja Teman saya menjawab sedang mandiin burung Pikiran saya jadi liar Kira-kira begitu Begitu pun anak kecil Bu Punten, hari Pak Udin kemana? Itu sedang mandiin burung Tidak nyambung Maksudnya apa? Artinya kata yang sama Mandiin burung saja maknanya berbeda Yang kedua pemirsa Bunyi ini juga Kalau di ucapkan Didengar Dengan waktu yang berbeda Tentu maknanya juga berbeda Pernah saya ungkapkan di Apa ya? Di Apa ya? Di tipikal karemote Saya mengatakan begini Jam tujuh itu bunyi jam seperti ini Neng 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 Ibunya nanya Dek itu jam berapa? Tadi kan bunyinya tujuh kali mah Jadi jam tujuh Tapi kalau bunyi tengah malam Neng 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 Walaupun tiga kali di ucapkan Maknanya beda Bukan jam tiga Tetapi dengan bunyi Neng Itu maknanya berbeda Artinya Bapak Ibu Jangankan menafsirkan Bahasa Al-Quran yang rumit Bahasa kita saja Tempat dimana Kapan di ucapkan Dengan siapa bicara Tentu menimbulkan Bayang-bayang Bahasa yang begitu Liar Satu lagi Kang Afkar Sekalian Mumpung Lingkene Ada satu istilah Tasawuf Bapak Ibu Filosof Ceritanya begini Bukan perkara Bisa baca kitab Atau tidak baca kitab Ini orang Tasawuf Tetapi bagaimana Jauh lebih penting Melihat Hatinya yang hidup Artinya Kalau seorang Filosof Tidak melihat Orang itu Pandai membaca kitab Kuning Atau tidak Tetapi kalau Hatinya hidup Maka dia Menyatu dalam Satu Kestaraan Hatinya yang hidup Itu sekilas Seorang Filosof Saya kembali ke Kang Afkar Terima kasih Pak Tato Untuk beberapa Yang sudah disampaikan Dalam closing statement Malam hari ini Dan kemudian Untuk closing statement berikutnya Disampaikan Buya Syakur Silahkan Buya Iya Jadi tadi Closing statement Dari Pak Mbak Didik Sudah Tepat sekali Bahwa kita Harus Mulai Buka diri Keterbukaan Ya Memperbandingkan Apa yang Kita yakini Dengan apa Yang dikaitkan oleh orang Memperbandingkan Bukan Mempertengkarkan Nah setelah itu Semua kita pelajari Kita akan Milih yang paling baik Anda kalau di pasar Beli bawang Banyak Toko-toko Apa langsung Masuk warung Langsung beli disitu Biar bosok Biar jelek Dibeli Biar mahal Atau Bandingkan dulu Jadi artinya Anda tidak pernah Memilih yang terbaik Tapi hanya Anda Mengambil apa yang Anda lihat Betul enggak Makanya saya katakan Kalau Anda belum Membandingkan Anda belum berpikir Akibatnya apa Anda merasa Paling benar sendiri Itu persoalannya Seolah tidak ada Istriku yang paling Tercantik dalam dunia Iyalah Boleh-boleh saja Kan gitu Betul enggak Kalau begitu kan Ya tapi kan Anda Akhirnya kan Menganggap Istri orang lain Jelek semuanya Dalam beragama Juga begitu Dalam berpolitik Juga begitu Dalam berpikir Juga sama seperti itu Tetapi nanti Yang ingin saya Kembalikan lagi Ada penafsiran Penafsiran Di luar teks Tapi ini Lebih kepada Kajian-kajian Antropologi Ya Kajian Apa nanya Sosiologi Perjian Arkeologi Dan sebagainya Tentang Al-Quran ini Sendiri Lepas Bahwa Kenapa Umat Islam Mendemo Menolak Pengumuman Pemerintah Saudi Membebaskan Perbudakan Atas Sedesakan Amerika Betul Betul enggak Disebutnya Raja Kapir Tuhan Tidak Melarang Perbudakan Kenapa Melarang Perbudakan Dan Sampai Sekarang Masih Banyak Teman-teman Saya Sesama Kiai Beranggapan Perbudakan Diperbolehkan Karena Tidak Tidak Dilarang Ini Masalah Besar Artinya Betapa Kejam Yang Keter Kemanusiaan Manusia Dijual Dibeli Dipasarkan Dipaksa Kerja Disiksa Dan Hukumannya Enggak ada Kisah Untuk Budak Betul enggak Apakah Ilham Seperti Itu Kemudian Ketika Pemerintah Indonesia Mengeluarkan Undang-Undang Pernikahan Melarang Kawin Paksa Anak Perempuan Tidak Boleh Dikawinkan Pada Usia Anak-anak Waktu Itu Minimal 16 Tahun Perempuan Itu Juga Didemo Hak Cerai Laki-laki Dicabut Di Pasal Pengadilan Untuk Melindungi Perempuan Korbannya Bergelimpangan Di depan Mata kita Dengan Anak-anaknya Mereka Kelaparan Enggak ada Yang Melindunginya Didemo Juga Karena Dalam Kitab Fikirnya Boleh Paksa Namanya Wali Mujbir Ini Bagaimana Semacam Ini Menafsirkannya Makanya Saya ini Mengatakan Begini Bahwa Islam Itu Sendiri Itu Tidak Semuanya Semata-mata Turun Dari Langit Sari Itu Kepada Nabi Muhammad Sesuatu Yang Baru Tapi Juga Ada Yang Mengakomodir Kearifan Kearifan Lokal Tradisi Tradisi Yang Baik Itu Tidak Dihabiskan Tapi Diakomodir Oleh Nabi Muhammad Kan Baik Ini Kita Berpikir Dari Dimensi Manusiaan Jangan Mendewakan Nabi Sebagai Tuhan Sebagai Manusia Juga Kenapa Kaabah Tempat Berhala Penyembahan Tidak Dimusnahkan Berhalanya Saja Yang Dibuang Tapi Kaabahnya Kalau Kita Pasti Dihabisin Semuanya Ngapain Tempat Yang Disitu Ya Kenapa Karena Kaabah Ini Bisa Mendatangkan Rizki Betul Enggak Kemudian Tradisi Muter Muter Di Kaabah Ibadah Haji Sebelum Nabi Lahiri Sudah Ada Ibadah Haji Kok Ya Kenapa Tidak Dibubarin Itu Kan Napaktilas Nabi Ibrahim Dan Juga Acara Ritual Yang Bisa Mendatang Devisa Semakin Banyak Dikunjungi Orang Semakin Banyak Rezeki Betul Enggak Dipelihara Itu Bukan Murni Dari Langit Ini Ibadah Bayu Tadinya Enggak Sudah Ada Mandi Junum Sudah Ada Tradisi Orang Habis Bersetubur Mandi Bagus Dibuang Dipakir Di Akomodir Sunatan Sebelum Sebelum Nabi Sudah Sudah Sunat Paham Tidak Ini Saya Tidak Mengerti Banyak Teman Teman Kita Apa Itu Karifat Lokal Di Indonesia Itu Langsung Sement Yang Mengakomodir Budaya Lokal Jadi Semua Yang Kita Terima Dalam Fikih Fikih Itu Itu Adalah Mengakomodir Budaya Lokal Disamping Memang Ia Juga Tuhan Maksud Saya Ketika Al-Quran Dan Hadis Sahabat Sahabat Nabi Sampai Tahun 1960 Dari Nabi Lahir 571 Sampai 2022 Ini Ya kan Gitu Ternyata Perbudakan Itu Baru Dibebaskan Di Dunia Islam Atas Desakan Amerika Tahun 1960 Raja-Raja Arab Dulu punya Budaknya Banyak Dan Sahabat-sahabat Tabiin Para Raja-Raja Arab Dinasi Abasyah Dinasi Umawiyah Juga punya Budak-budak Ya kenapa Tidak Diharankan Ya Karena Tidak Dilarang Paham Nggak Nah Lalu Ayat-ayat Budak Gimana Ini Melacur Tidak Boleh Ya kan Tapi Kalau Beli Budak Perempuan Boleh Kan Sesungguhnya Di dalam Mengakomodir Perbudakan Pun Itu Dimodifikasi Terus Ada Perbaikan Perbaikan Ya Seperti Ayat Al-Quran Engkau Boleh Beli Budak Perempuan Beli Lo Lo Tidurin Silahkan Iya Kalau Dipakai sendiri Silahkan Bertahap Yang Dilarang Jangan Dilacurkan Anda Beli Sagi Ribu Dirham Lalu Diketeng Dilacurin Tiap Hari Nggak Boleh Walat Tuk Rihu Dan Jangan Kau Paksakan Fatah Yatikum Budak Budak Perempuan Mu Alal Biroi Untuk Dilacurkan Kalau Dipakai sendiri Boleh Nggak Apa Sekarang Kita Akan Mengatakan Boleh Beli Budak Perempuan Ini Ngeri Saya Jadinya Lalu Bagaimana Solusinya Nah Disini Jawaban Saya Bahwa Agama Islam Mengatur Perbudakan Ya kan Mengatur Pernikahan Boleh Menikahkan Perempuan Masih Kecil Setahun Dua tahun Boleh Dikawinkan Lihat silahkan Di surat At-Tolak Ayat 4 Bahwa Perempuan Kalau Mati Suaminya Idahnya 4 bulan 10 hari Kalau Perempuan Menjadi Janda Karena Dicerai Dan Dia masih Produktif Maka Headnya Idahnya Itu 3 kali Sucian Atau 3 kali Head Betul Nggak Nah Kalau Perempuan Yang Sudah Tua Sudah Menupus Sudah Tidak Head Lagi Maka Idahnya 3 bulan Termasuk Janda Yang Dicerai Ketika Dia belum Head Maka Idahnya 3 bulan Ini Satu Bukti Bahwa Terjadi Tradisi Kawin Dengan Anak Anak Yang Sekarang Disebut Dengan Pedophilia Anda Setuju Dengan Pedophilia Tapi Begini Gimana Nah Itulah Persoalannya Bahwa Islam Mengatur Itu Bukan Melegalisir Tapi Hanya Mengakomodir Paham Nggak Mengatur Karena Ada Itu Saja Persoalannya Bukan Bukan Membenarkan Paham Nggak Paham Nggak Ngomong Nah Itu Lalu Timbul Pertanyaan Kalau Begitu Kalau Pikiran Buya Seperti Itu Berarti Harus Ada Ayat Ayat Yang Dibuang Yang Nggak Usah Dibuang Ditafsirkan Ulang Ya Kan Begitu Secara Kondisionalnya Bagaimana Kan Begitu Tafsirnya Dilakukan Diulang Lagi Reinterpretasi Lagi Atau Ditafsirkan Baru Lagi Supaya Sesuai Dengan Kemanusiaan Yang sedang Kita usung Sebagai Hak Asasi Manusia Itu Tidak Mesti Harus Dibuang Tetap Al-Quran Al-Quran Tidak Nggak 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 Toret Biasanya Ada Sebagai Sejarah Dan itu Al-Quran Dan tetap Ada Di Bahasanya Ada Dan Bahasanya Dapat Tahala Al-Muta' Ambadu Bitilawati Selesai Paham 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 Nggak Iya Nggak Ini Saking Ngototnya Jadi Tetap Setelah Undang-Undang Pernikahan Itu Disahkan Tahun 1974 Hak Cerai Itu Dicabut Dari Mulut Lelaki Yang Sesuka-suka Itu Harus Diproses Karena Hak Perempuan Itu Perlu Dirindungi Betul Nggak Tapi Fatwa Para Kiai Yang Adanya Tetap Bersikukuh Di kitab Guninya Itu Sah Berulang Kali Tidak Sekali Dua Kali Banyak Perempuan Yang Datang Ke rumah Saya Minta Keterangan Jadi Saya Sudah Cerai Belum Saya Bilang Belum Tapi Sudah Tiga Kali Saya Mengucapkan Rujuk Lagi Ada Surat Pengadilannya Agamanya SK Tantang Pengadilannya Yang Gak Persejaran Sekarang Harus Diproses Tapi Kata Klihanya Dalam Kitab Sekarang Begini Anda Apa Harus Ikut Kitab Guning Atau Ikut Undang Undang Negara Kita Ini Persoalannya Ada Dualisme Akhirnya Cerai Juga Kesian Nah Ini Dualisme Kita Pahami Enggak Kira Kira Nah Ini Yang Menjadi Persoalannya Semacam Itulah Kira Kira Jadi Saya Ulang Lagi Bahwa Apapun Kebijakan Kebijakan Yang Telah Dirunguskan Dalam Kitab Kitab Kuning Itu Itu Adalah Fikih Fikih Itu Hasil Penafsiran Manu Dan Sifatnya Dugaan Betul Enggak Dugaan Al Fiqhu Dhununun Kalau Dugaan Nanti Nggak Pesanya Lagi Begitu Keluar Istilah Arabnya Al Fiqhu Dhununun Oh Gitu Fikih Gradual Kondisional Wah Melawan Al Fiqhu Dhununun Oh Gitu Iya Dugaan Al Fiqhu Dhununun Fikih Dugaan Iya Gradual Nah Setelah Saya Katakan Al Hukmu Yaduru Ma'ailatihi Wujudan Wa'adam Kita bilang Gradual Nggak Persaya Saya Begitu Al Hukmu Yaduru Ma'ailatihi Oh Gitu Beda Istilah Aja Terima kasih Assalamualaikum Iman Kita Banyak Hal Pengetahuan Bersinggungan Dan Penguatan Akhlak Banyak Juga Hal Pengetahuan Bersinggungan Dan Penguatan Tauhid Kita Dan Hal Hal Lain Yang Tentu Saja Menguatkan Kita Sikap Kita Dalam Beragama Beragama Kita Tentu Saja Malam Hari ini Terima kasih Saya Sampaikan Kepada Mbak Edmalia Yang Sudah Bercetan Bacakan Kelombang Cinta Kemudian Kipugu Yang Sudah Mengkonfirmasi Tadi Tentang Pertanyaannya Dan Kemudian Pak Diktik Yang Ada Di Virtual Serta Terima Terima Kasi Kepada Pak Tato Sebalikus Kohos Saya Dan Sekaligus Sebagai Apresiator Dan Tentu Kepada Guru Mulia Kitab Yasha Kuryasin MA Pengasuh Salam Damai Bahagia Indonesiaku Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Maka Maka Sudah Ya Nah Ayo